So, hello what's up guys, balik lagi sama Bimade dan kali ini gue bakal reaksinin lagi chat story, horror temen-temen ya Dan kali ini gue bikin chat horror ini berdasarkan kisah nyata temen-temen ya Jadi tidak kisah fiktif lagi, tapi ini merupakan kisah yang bener-bener terjadi temen-temen ya Dan chat horror ini bercerita tentang seorang pria dimana dia mengalami kecelakaan Dan setelah kecelakaan itu, banyak hal yang menyeramkan itu terjadi Oke sebelum gue reaksinin chat horornya, jangan lupa untuk di like dulu, di subscribe juga Supaya gue lebih semangat lagi untuk bikin chat horor yang lebih banyak lagi Dan kalau kalian ada saran tentang cerita atau kisah horor yang lagi tren yang terjadi Kalian bisa komen di bawah, siapa tau gue bisa bikinin chat horornya temen-temen Dan gue reaksinin Oke kita langsung aja nge-reaction chat story horornya Oke ada yang namanya Sandy temen-temen Man? PPP Oi, kamu kemana aja? Orang tuamu nelfon aku tadi karena kamu gak angkat telpon Kenapa baru ngabarin? Aku sama Rachel dan Andrew jadi khawatir Aku mau ngabarin kalau aku kecelakaan Hah? Serius? Kamu dimana sekarang? Kenapa bisa kecelakaan? Jadi pas pulang kita nongkrong tadi, aku tabrakan Terus aku sekarang lagi di rumah sakit Terus kamu ada luka-luka gak? Gimana keadaanmu? Aku patah tulang di kaki man Katanya tulang kakiku dari lutut ke bawah sudah hancur berkeping-keping Sekarang aku gak bisa gerakin kakiku Oh my god Sandy Kamu serius? Serius man Sakit banget dari tadi Untung sekarang kakiku udah dibius Terus sekarang gimana? Tapi masih bisa sembuh kan? Gak bisa man Kakiku harus diamputasi Oh my god Diamputasi itu dipotong temen-temennya kakinya Aku sedih sekali man Kenapa harus kayak gini? Aku pun sedih banget Kita gak bisa motoran lagi Tapi Selama kau masih hidup Aku bersyukur kok Sandy Gak apa-apa ya Kamu harus bersyukur juga Aku pasti bakal temenin kamu Makasih man Kamu memang temen terbaikku Doain ya Supaya operasinya lancar Pasti Sen Aku doakan yang terbaik Pada malam itu Sandy pun berhasil dioperasi Keadaannya baik-baik saja Walaupun kakinya harus diamputasi Man Gimana kamu? Operasinya berdalam lancar Kaki kamu sekarang gimana? Oh my god Ini kakinya Sandy Yang dipotong Oh my god Oh my god Ini aku lagi pegang kakiku yang sudah diamputasi Agak serem Agak serem bawa kaki sendiri gini Kemana-mana aku harus jadi pake tongkat dan kursi roda sekarang Oh my god Itu Kakimu Iya kakiku Daripada dikasih dokternya Dan digunakan buat yang aku gak tau Mending aku bawa pulang aja ke rumah Ih Serem banget Mending kamu kasih dokternya aja tadi Biar gak repotin kamu lagi buat kubur kakimu Gak apa-apa Aku simpen aja sendiri Oh iya Besok Kamu kerja gak man? Hmm kerja sih Tapi cuma sebentar aja Soalnya bosku ada acara Jadi tokonya tutup agak awal Bagus deh kalo gitu Dateng ke rumahku ya besok Yaudah Sekalian aku jenguk kamu juga Aku pengen tau keadaanmu juga Oke Pengen aja ditemenin sahabatku pas sakit gini Nanti aku masakin deh Oke Thank you sen Kangen juga sama Tacosmu Tacos Gimana sih bilang aja guys ya Tacos apa Tacos ya Pokoknya itu kayak makanan Italia gitu Kayak Tacos ya Jadi inget dulu tiap kali aku nginep Kamu selalu masak Tacos Soalnya enak banget Siap Aku masakin Tapi nanti bantu ya Tau kan Sekarang aku pake tongkat Jadi agak susah makannya Iya Pasti aku bantu Tenang aja Yaudah Sampai jumpa besok ya Besokan harinya Arman pun datang Menjenguk Sandy Mereka pun Makan bersama-sama Lalu setelah itu Mereka pulang Sandy Aku Sudah di rumah Thank you ya Sudah dimasakin Tacosmu kemarin Lebih enak Dari yang kemarin aku makan Sampai aku foto Oke Jadi ini Tacos Yang kemarin dibuatin ya Sama si Sandy Enak kan Enak banget Sumpah Aku pake resep baru Soalnya kemarin Syukur kamu dan lain Suka sama Tacosnya Itu mah udah sekelas restoran Enak pake banget Dagingnya juga empuk banget Jadi pengen makan lagi Aku juga gak Nyangka sebenarnya Bisa Seenak itu Daging kakiku Hah Hehe Hah Sandy Kamu salah ketik Tipo kah Tipo Enggak kok Emang aku tipu apa Daging kaki Oh Daging yang aku masak ini kan Jangan bilang Oh my god Oh my god Jangan bilang Ini emang daging kakiku Yang diamputasi itu Oh my god Aku jadi pengen muntah Kenapa Kamu tega kayak gitu Ya aku iseng aja Penasaran sama dagingku sendiri Kayak gimana Ternyata kalian pada bilang enak Kalau kamu punya pikiran aneh seperti itu Lakuin aja sendiri Kenapa harus ngejeng aja kita Kalian kan sahabatku Kamu pun bilang Apapun yang kita lakuin Kita harus lakuin bareng Susah seneng bareng-bareng Iya kan Sama kayak katamu Tapi kan Karena seaking jijiknya Arman pun meminum obat pencuci perut Agar ia bisa memuntahkan semua makanan yang ia makan Kemarin Oh my god Masih di luar nalar ya temen-temen ya Ternyata Kakinya si Sandy ini Yang Diamputasi Dan dibawa ke rumahnya Dijadiin eksperimen Dan dijadiin masakan Dan Temen-temennya si Sandy ini Dijadiin kayak Apa ya Kayak Orang yang disuruh nyobain makan gitu loh Dan mereka makan kakinya mereka tuh Bareng-bareng semuanya Si Sandy ini makan Temen-temennya juga makan Dan sampai si Sandy ini Ngasih tau kalau Daging yang dimasaknya Itulah daging kakinya dia Yang diamputasi Oh my god Gue gak habis pikir sih temen-temen So temen-temen Jadi segitu aja chat horornya Gimana menurut kalian Coba kalian like Kalian komen Kalian subscribe Dan di share juga ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian bisa ngerasain Gimana rasanya Merinding bareng baca chat horor ini Oke Jadi segitu aja Sampai jumpa di next reaction chat horor berikutnya Dan bye-bye